Halo teman-teman, balik lagi di BTS Game Mobile dengan saya Tori Biteksena Hari ini saya main lagi ke toko di BTS Cell, salah satu toko handphone di Masaran Deket banget dengan studio juga Dan mau nyari handphone terbaru dari OPPO Karena kemarin kita denger ada handphone baru OPPO Reno5s Generasi suksesor, bukan suksesor sih Kalau saya bilang, selalu bilang adiknya si OPPO Reno5 Nah, hari ini saya berbincang dengan Mas Tri, selaku kepala toko disini Bisa dikasih tau Mas produknya OPPO Reno5s Ini ada seangkala diri kita ya, produk kolamnya OPPO Reno5s Oke Segilas ini sangat menarik sekali pilihan warnanya Gradasinya mantep banget, terutama yang ini Ini nama warnanya apa Mas? Ungu saja? Tapi yang pasti secara pilihan warna ini mantep banget Dan hari ini kita mau fokus ngebahas fitur-fitur yang ada di kamera OPPO Reno5s ini Dengan fitur utamanya kamera sebesar 48MP Dan beberapa fitur lainnya yang ada di OPPO Reno5s Misalnya yang tadi sudah kita coba sekali Jadi salah satunya adalah efek seperti ini Istilahnya disini ada bokeh dinamis Jadi kayak seperti pergerakan gitu ya Menikuti pergerakan yang ada di sekitar Meskipun kita dalam kondisi yang diam Oke, kita ulik selengkapnya apa saja yang ada di fitur kameranya disini Jadi fitur-fiturnya ini ada mode malam Dengan ultrawide lensa kamera Kemudian dengan maksimal zoomnya ada di 10x Ini masih digital zoom ya teman-teman Belum optical zoom Kemudian mode videonya ada di ultrawide Juga maksimal zoomnya di 10x juga Dan ini kita bakal nguji Dan menariknya adalah Ini sudah ada ultra steady stabilisasinya Jadi otomatis ini bakal lebih menyenangkan Juga beberapa fitur yang ada disini Misalkan kalau kita saksikan disini adalah Ada mode warnanya All color-nya Kalau misalkan ini Kita pakai All portrait-nya Jadi makin menarik kalau misalkan kita mau ngambil satu warna saja Disini yang warna merah Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan warna merah akan nampak cerah Kemudian warna hijau Ini benar banget karena di infinite itu hijau semua Dan warna biru Ini beberapa ada warna biru Dan seterusnya yang sangat menarik sekali Juga Untuk ini Bokeh satu orang Jadi Ultra steady-nya dinyalakan Tapi gak bisa dinyalakan secara serentak Ultra steady dengan Full focus untuk seperti ini Gak bisa Hanya satu-satu Itu untuk kamera Dan resolusinya sendiri Resolusinya si OPPO Reno 5F ini bisa maksimal di 4K Nanti kita bakalan Ngebuktiin Bagaimana kualitas 4K-nya Kemudian slow motion-nya maksimal di 1080p Kemudian Fitur lainnya adalah Terutama di foto Ini juga sama dengan mode malam tadi Bisa ultra wide Juga maksimal zoom di 10 kali Ngomong kamera utamanya ini sebesar 48MP Jadi fiturnya bisa diaktifkan dengan cara Menarik tuas di atas di mode foto HDR-nya bisa diaktifkan Mau auto-mauto on Dan EA kamera juga bisa diaktifkan Timer-nya bisa sampai 10 kali Dan yang menarik adalah ini Filter-nya ini ada berbagai macam Ada banyak sekali filter Yang tentu ini sangat berguna banget Kalau misalkan teman-teman suka pakai filter Apalagi suka fotografi Nah Yang sangat menarik lagi adalah Mode portrait-nya ini kawan-kawan Mode portrait-nya ini selain tentu bisa bikin bokeh seperti ini Seperti yang saya tunjukkan di awal tadi Ada mode namanya dynamic bokeh Dynamic bokeh ini kalau misalkan kita pencet seperti ini Dan kita cek disini Nah Hasilnya Jadi kayak ada pergerakan di baliknya Bokehnya nggak seperti yang biasanya Dan kita nanti bakal ngexcol lebih jauh lagi Juga fitur misalkan di neon portrait Kalau neon portrait ini lebih ke lampu cahaya di waktu malam hari Jadi nanti Ada dot Dot Cahaya lampu yang menyenangkan Dan kita nanti Malah bakal nyobain Gimana hasilnya Kemudian E-Color Fungsinya sangat jelas sekali Untuk memastikan objek yang kita foto itu Beberapa kan dibandingkan dengan yang lainnya Dan beberapa fitur lainnya Filter lainnya maksudnya Oke Juga bisa di autofocus tentunya Nah bokehnya bisa di set sampai Prosentasi 100% Denkat kelembutannya Ini tergantung teman-teman Dan Juga di Explore-nya Ini bisa dual video Di dual video ini Misalkan Bisa di zoom sampai 10 kali atau nggak Sampai 10 kali juga Kemudian View-nya bisa diubah-ubah Jadi seperti ini Ada 3 macam split Ada split yang seperti ini Dengan pergantian Posisi Kemudian Masih di dual video Kemudian di Mode kotak Atau di mode lingkaran Dan ini bisa di switch Satu sama lain Oke itu fiturnya Kemudian yang Terpenting lagi adalah Scanner text Awalnya saya pikir ini Semacam Scanner text itu Bisa baca Text to photo gitu ya Atau photo to text Ternyata Maksudnya adalah Scanner ini adalah Persis banget dengan Sistem pekerjaan scanner Yang bisa buat Moto document Misalkan Ini Jadi Kalau kita perhatikan Nanti bakalan kelihatan Ada kuning-kuningnya Jadi kita bisa Motret Nah Hasilnya seperti ini Kayak Fokus banget Ke dokumennya Beda halnya Kalau misalkan Kita gak pakai Mode dokumen Jadinya Fotobias Dan di kamera Selfie-nya Filter bokehnya Hanya di kamera Belakang ya teman-teman Ini gak ada XDR-nya tetap bisa Diaktifkan Fotretnya Apakah bakalan sama Ternyata enggak Hanya biasa saja Fotretnya Gak ada efek Dinamisnya Dan butuh waktu Untuk memprosesnya Kemudian Untuk dual video-nya Masih tetap bisa gunakan Template Dan pano Berarti Slow motion-nya Gak bisa Dan tentu ada Mode stickernya Untuk mode malamnya Video maksimalnya Ada di 10 Di 1080p Kemudian Slow motion-nya Juga di 1080p Oke Sekarang Kita saatnya Nguji Bakalan seperti apa Hasilnya Ayolah Langsung gas saja Kita cari Bahannya Jadi memang Gak gampang ya Sebetulnya Untuk nyari Sebuah objek foto Yang bagus itu Cuma Dengan Satu alat ini Pekerjaan kita Jadi lebih gampang Meskipun Awalnya Susah Terbukti Beberapa kali Saya mengambil Objek Dengan berbagai Fitur yang ada Di sini Hasilnya Sangat Memuaskan Dan ini Mau saya bahas Satu persatu Dari yang pertama Adalah Portrait Dynamic-nya Karena ini Salah satu Keunggulan Yang ada Di Oppo Reno 5F Mode Dynamic Portrait-nya Itu sangat Menyenangkan Sekali Hanya sekali Tekan saja Langsung Otomatis Jadi Objek Yang kita Fokuskan Dan belakangnya Seperti ada Blur yang Sangat Istimewa Sekali Fitur Lainnya Yang Gak Kalah Seru Adalah Text Scanner Saya Beberapa Kali Melakukan Uji Coba Untuk Menggunakan Text Scanner Ini Salah Satunya Adalah Motret Banner Yang Kedua Adalah Motret Daftar Menu Makanan Dan Yang Ketiga Adalah Motret MMT Atau Baliho Di Jalanan Ini Sangat Bagus Dan Sangat Membantu Sekali Dibandingkan Dengan Hanya Pake Mode Portret Yang Biasa Tapi Kalau Kita Pake Mode Text Scanner Hasil Yang Didapatkan Lebih Natural Tidak Hanya Sekedar Natural Tapi Lebih Optimal Karena Dia Bisa Mengubah Dari Gambar Foto Jadi Sebuah Objek Seperti Desain Nah Oh iya Tidak Lupa Juga Di Dalam OPPO Reno 5F Ini Kita Dapat Fitur Tambahan Yaitu Editing Sederhana Kita Hal Hal Yang Termasuk Memotong Bagian Bagian Tentu Yang Memang Perlu Kita Potong Dan Itu Bisa Langsung Dilakukan Di OPPO Reno 5F Ini Fitur 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 hanya sekedar memuaskan, tapi saya akan berusaha menyampaikan detail-detail yang ada di sana. Pertama untuk IE Portrait Colour-nya jadi kita bisa memfokuskan sebuah objek, terutama itu adalah manusia yang diambil warnanya. Jadi secara mungkin saya sulit untuk menjelaskan, tapi secara gambarannya seperti ini. Nah fitur lainnya yang wajib dimiliki oleh handphone-handphone seperti OPPO Reno5F ini adalah yaitu deteksi gerakan. Jadi kita hanya butuh lambian tangan seperti ini untuk mengaktifkan tombol selfie, meskipun kita nggak punya bluetooth. Dan itu bisa diatur lewat pengaturan. Kamera utama 48MP yang disematkan di OPPO Reno5F ini tentu membuat saya gembira karena hasilnya sangat detail, akurat. Kebetulan juga cuaca yang waktu kita ambil itu sangat cerah sekali jadi gambarnya dihasilkan bisa jadi sangat optimal banget. untuk kamera ultrawide, jangkauannya cukup lebar ya teman-teman. Dan dia bisa hasilnya juga nggak kalah bagus dengan kamera yang biasa. Artinya kalau memang kita butuh bidang yang lebih panjang dibandingkan hasil kamera biasa kita bisa menggunakan kamera ultrawide ini. Juga hasil yang diberikan dari kamera mode 2x hingga 10x zoom itu ternyata bisa cukup optimal juga meskipun hasilnya tidak terlalu bagus. Karena memang belum optical tapi masih digital. Fitur-fitur yang saya tunggu dari OPPO Reno5F ini adalah mode Ultra Steady nya. Jadi dia bisa mengurangi atau meminimalisir goncangan yang terjadi ketika kita mengambil sebuah video. Dan beberapa kali saya mengambil baik dengan cara berlari atau dengan menggunakan sepeda motor hasilnya juga sangat-sangat memuaskan. Meskipun kamera Ultra Steady video ini atau fitur Ultra Steady video ini tidak bisa digunakan barengan dengan kamera mode bokehnya. Nah yang seru adalah mode portraitnya ini serain dinamik tapi salah satu hal yang cukup menarik disini adalah neon portrait. Jadi ketika kita menggunakan fitur neon portrait ini tentu kita bisa menghasilkan background lampu yang seperti kamera profesional. Dan hasilnya meskipun tidak atau belum optimal tapi secara fitur ini sangat fungsional banget. tidak lupa juga kita main-main dengan kamera mode malamnya. Di kamera mode malamnya ini kita bisa pakai dengan mode kamera yang tripod mode ya. Jadi tripod mode ini salah satu fitur yang digunakan untuk mengambil objek dengan cara yang lebih optimal. karena sedikit goncangan saja dari tripod mode ini teman-teman adalah teman-teman wajib menggunakan tripod. Yang kedua teman-teman wajib mengarahkan kepada objek yang tidak terlalu banyak cahayanya. Karena kalau misalkan terlalu banyak menangkap cahaya masih pun dengan settingan-settingan yang telah ditentukan. Seperti yang saya ambil di gambar ini menggunakan settingan ISO 100. Kemudian S nya kita ambil di antara 3,2 sampai 8 aperture nya. Maka kita bisa mendapatkan hasil beberapa ini. Meskipun ya karena ini diambil dengan sendiri tidak ada bantuan teman jadi hasilnya mungkin kurang optimal. Tapi secara fungsional ini sangat keren banget. Nggak lupa saya juga sangat terkesiman dengan mode kamera depannya. Jadi di kamera depannya kalau kita aktifkan mode selfie dengan flashlight dinyalakan. Kita seolah-olah berada di sebuah lingkup pencahayaan yang sangat cukup banget bahkan berlebih. Beberapa foto ini saya ambil di mode yang sangat cukup bergelap. Tapi dengan mengaktifkan flashlight kamera depan dan hasilnya sangat keren banget. Selebihnya teman-teman bisa menyaksikan hasil-hasil video dan tayangan foto berikut ini. Sekali lagi dan ini disclaimer seperti yang saya berikan pada sebelumnya adalah hasil video dan foto yang kita berikan pada video ini adalah hasil yang kita ambil dengan Proporeno 5F. Dan ini sifatnya adalah relatif dan tentu sangat objektif juga. Artinya ini bisa sangat kondisional banget tergantung kemampuan dan tentu tergantung situasi dan kondisi waktu pengambilan video atau gambar dengan menggunakan Opporeno 5F ini. Termasuk dalam video ini. Dan komentar-komentar saya, statement saya adalah statement yang saya dasarkan dari apa yang setelah saya ambil menggunakan Opporeno 5F ini. Kalau misalkan ada perbedaan, itu sangat wajar sekali dan saya memaklumi hal itu. Jadi, sekian dulu video kali ini teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, comment. Jangan lupa dislike kalau memang teman-teman gak suka dengan video ini. Dan sekali lagi, sekian dulu menggulik asik bersama Opporeno 5F. Tetap dengan saya, Torib Jaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Boom. Sampai jumpa di video selanjutnya.